Berikutnya saudara, bakal calon presiden dari PDIP dan P3 Ganjar Pranowo akan mendekati basis komunitas jelang Pilpres 2024. Ganjar menyebut akan membidik generasi milenial dan genzi sebagai lumbung suara. Menurut Ganjar, genzi atau generasi Z saat ini tidak terlalu mengidentikan diri dengan kegiatan politik. Generasi Z akan didekati dengan ruang ekspresi mulai dari urusan game hingga karya. Kalau di pemuli 2024 ini, tantangan kita adalah bagaimana menggaet generasi milenial dan generasi Z. Mereka butuh ruang baca, mereka butuh ruang ekspresi, menyanyi, melukis, menari, bersahabat, nongkrong, nge-game. Mereka butuh itu. Kita mesti hadir di sana. Tapi sebagian di antaranya stres. Mereka butuh konseling. Adakah akses-akses yang bisa kita berikan dari partai, dari tim Ganjar Pranowo untuk memberikan itu kepada mereka sehingga kita hadir sebagai solusi. Ini model kampanye yang sedang kita siapkan, yang saya kasih judul Nano Strategi.